Proyek data yang saat ini di industri kosmetik memang khususnya di nasional masih cenderung sebenarnya berfokus pada persaingan pasar domestik. Ini kalau kita lihat di pasar komestik Indonesia kini dibanjiri produk murah asal China yaitu merek Lameila bahkan kini menjadi penguasa kosmetik lewat penjualan platform online. Tanggapan Anda sebagai pengusaha yang berbisnis di industri ini seperti apa? Buat saya pribadi hal seperti ini merupakan hal yang positif dan sehat karena dengan adanya kompetisi baik dari dalam negeri maupun brand-brand luar negeri yang masuk itu sebetulnya juga menguntungkan konsumen. Karena konsumen lebih memiliki banyak sekali pilihan untuk memilih dan untuk kami selaku untuk pemilik brand itu juga memacu kita untuk terus berinovasi dan tidak ketinggalan. Jadi tentu itu sesuatu yang positif karena ujung-ujungnya kita membuat sebuah produk itu untuk memberikan hasil untuk konsumen kita. Anda sebagai pengusaha di industri kecantikan begitu ya Anda melihat di pasar domestik sendiri di pasar nasional pasar RRI ini seperti apa sih Pak melihat memang di sisi lain apakah gelombang impor produk kosmetik ini juga menjadi tantangan? Apakah memang produk-produk dalam negeri ini juga si impor ini menjadi ancaman bagi produk dalam negeri? Secara umum iya tetapi kita juga percaya bahwa pemerintah selalu melindungi kami pelaku usaha lokal mempunyai MKM untuk terus menjadi salah satu penopang ekonomi terutama dalam hal skincare. Dalam hal skincare sendiri Indonesia juga telah mampu memiliki dasar yang luar biasa yang telah dibuktikan oleh beberapa tahun yang lalu maraknya brand-brand lokal yang luar biasa dengan inovasi dan kualitas-kualitasnya. Dan customer sendiri baik masyarakat Indonesia juga sudah memiliki local pride bagaimana mereka bangga dengan menggunakan produk-produk Indonesia daripada produk-produk yang import. Nah jadi kalau saya rasa secara pribadi untuk import sendiri itu bukan menjadi sesuatu yang terlalu menakutkan bagi kami pelaku usaha karena customer kami pun itu juga sudah mengerti bagaimana bagusnya produk-produk lokal zaman sekarang ini. Baik artinya memang Anda juga mengakui begitu ya pebisnis-pebisnis lain yang berada di industri ini memang cukup kompeten begitu untuk produk-produknya sendiri. Tapi kalau misalnya kita lihat telah lama juga produk Indonesia sebenarnya juga berhadapan daerah produk-produk Amerika, Eropa, China, Korea. Ini bagaimana sih Anda melihat secara keseluruhan daya tahan industri ini ke depannya Pak Brian? Oke kalau daerah tahan sendiri adalah kami ya saya mungkin juga berbicara juga karena saya juga kebetulan juga kenal dengan banyak sekali bisnis owner di bidang skincare. Kita merasa bahwa pasar di Indonesia sendiri itu kita lebih mengerti. Kenapa? Karena kita mengerti masalah kulit yang ada di Indonesia lalu iklim yang di sini lalu faktor-faktor luar apa saja sih menyebabkan masalah-masalah kulit. Sehingga dengan adanya kompetisi yang sejak-sejak lama baik dari Eropa maupun Amerika itu bukan menjadi halangan bagi kami produk-produk lokal. Itulah sebabnya kenapa kalau zaman sekarang ini banyak sekali produk lokal yang sangat personalized and customized sekali dengan kebutuhan masalah-masalah kulit di Indonesia. Misalkan ketika kita berbicara tentang produk serum misalkan bahkan satu brand termasuk brand saya sendiri Azarin kita bisa mengeluarkan 12-16 serum. Yang mana betul-betul meneraget masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Yang mana mungkin ketika itu brand-brand dari luar negeri mungkin mereka belum memiliki research market yang detail terhadap segmen market yang ada di Indonesia itu sendiri. Baik ini tadi kalau Anda mention produk Anda Azarin. Azarin ini diproduksi di Jawa Timur ya? Ya betul. Di Jawa Timur. Made in Jawa Timur Indonesia begitu ya. Tapi kalau kita lihat industri kosmetik ini kan menjadi F&G begitu ya. Ini menggeser F&B malah dari periode saat Ramadan dan jelang lebaran. Apakah ini juga yang Anda rasakan dari produk Azarin ini sendiri? Iya. Karena kita sekarang melihat bahwa baik skincare maupun kosmetik itu sudah menjadi kebutuhan. Yang mana kalau zaman mungkin beberapa tahun yang lalu banyak hanya digunakan oleh wanita tetapi sekarang pria pun harus udah mulai mengerti bagaimana pentingnya menjaga personal hygiene ya. Yang paling basic misalkan seperti sabun cuci muka, facial wash, lalu fragrance, shampoo, hal-hal seperti itu. Dan masyarakat Indonesia pun juga sudah mulai mengerti mengenai bahan-bahan yang bagus, bahan-bahan yang istilahnya bahan aktif pun mereka juga mengerti. Sehingga itu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam hal skincare. Baik Azarin, kosmetik kan tadi sudah di-mention lahir di 2002 begitu ya. Artinya memang brand ini sudah aksis 22 tahun di Indonesia. Sebenarnya bisa Anda ceritakan nggak bagaimana sih revolusi perjalanan bisnis Anda selama ini? Oke jadi saat 2002 Azarin didirikan, itu didirikan oleh orang tua saya ya selaku generasi pertama. Yang mana fokus produk itu waktu itu adalah produk B2B. Jadi kita menjual spa produk dengan merek Azarin untuk ke salon-salon waktu itu dan juga ke hotel-hotel. Lalu di tahun 2016 generasi kedua saya sebagai CEO sekaligus adik saya Marcella Vanessa selaku CMO. Kita masuk untuk melakukan regenerasi dan juga rebranding. Di mana di saat itulah kita mengubah bisnis strategi yang dari B2B menjadi B2C. Dan kita berusaha membuild sebuah brand awareness lalu distribusi secara online maupun offline. Dan pada akhirnya hingga berujung di ekspor di beberapa negara saat ini. Dan termasuk di bulan Maret kemarin kita juga telah berhasil mendapatkan award international, R&D award. Yang mana kita merupakan perusahaan Indonesia pertama kali yang berhasil menjadi finalis bahkan menjadi juara satu kategori skincare mask produk untuk R&D kelas dunia. Baik, sudah di ekspor ke negara mana saja? Kalau tadi kan kita baru taunya di Malaysia saja, ini sekarang sudah merambah ke negara mana saja? Kemarin kita juga sudah kirim ke negara Mongolia dan juga Taiwan. Dan juga dalam waktu dekat ini akan mengirimkan juga ke negara-negara ASEAN yang lain. Seperti? Vietnam, lalu kita juga ke Filipin, dan juga ke Brunei dan Singapura. Oke, dari pengiriman ke negara-negara baru tersebut, apa sih yang Anda lihat dari negara-negara tersebut yang untuk masuknya produk ASEAN ini? Apa yang Anda lihat yang kurang dari negara-negara tersebut sampai Anda berani untuk berani mengekspor ke negara tersebut? Apakah ada permintaan atau memang pasarnya ada di sana? Kalau saya sendiri melihatnya bahwa sekarang skincare ini menjadi global competition, yang mana mungkin juga banyak brand luar negeri masuk ke Indonesia. Dan dengan kita melihat perjalanan waktu ASEAN ini sendiri, bagaimana masyarakat Indonesia sekarang sudah bangga dengan menggunakan produk-produk lokal, dengan seluruh brand yang ada di Indonesia pun juga orang tidak raku dengan kualitasnya, sudah saatnya bahwa kita mampu bersaing secara internasional dengan cara apa? Kita mengekspor ke beberapa negara. Bahkan setelah kita ekspor, mungkin kurang lebih saya melihat perjalanan dua bulan di Malaysia, produk kita diterima dengan sangat baik, bahkan dapat menjadi trending produk yang ada di marketplace yang ada di Malaysia. Nah berarti kalau misalkan Anda sudah tahu, sudah melihat di Malaysia barang Anda yang diterima apa saja, ada spesifikasi barang-barang tersebut apa saja, atau Anda memang sudah memiliki riset tersendiri, atau memang perwakilan Anda dari negara tersebut yang sudah memberikan data-data apa kebutuhan yang mereka, karena kan kita tahu juga negara-negara, juga konsumen di sana juga beragam begitu, Pak Brian. Tentu kita sudah memiliki market riset, kebetulan negara Malaysia yang paling dekat dengan Indonesia juga memiliki banyak sekali kesamaan, sehingga... Kesamaan dengan antara memilih produk atau dengan skin, kulitnya atau bagaimana? Skin problem juga, lalu behavior customer-nya juga, sehingga ketika produk kita ekspor dengan apa yang sesuai dengan apa yang di Indonesia, mereka juga dapat menerima produk tersebut. Dan apa yang menjadi top ataupun trending produk di sana, itu juga sama dengan apa yang ada di Indonesia. Mungkin karakteristiknya juga sama begitu ya dengan luar Indonesia. Jadi Anda juga mungkin agak sedikit mudah untuk masuk ke dalam negara-negara tersebut. Tapi kalau misalkan kita menilik visi-misi bagi konsumen begitu ya, positioning Azarin di tengah kompetitor lokal maupun global, profiling kosmetik ini seperti apa bagi pasar, Pak Brian? Kalau visi-misi dari kami sendiri untuk customer adalah, saya selalu bilang kepada tim saya bahwa ketika customer itu membeli sebuah produk, terutama produk kita, mereka tidak hanya istilahnya spend uang untuk membeli produk kita, tapi juga mereka ingin bahwa ketika mereka ada masalah kulit, kulitnya dapat teratasi. Sehingga salah satu visi-misi kami adalah bagaimana kita menjadi sebuah produk yang mampu memiliki kualitas baik dan terbukti membantu banyak sekali permasalahan kulit kepada customer-customer kita, sekaligus juga memberikan harga yang affordable. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!